Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nuria dan channel di kesempatan kali ini saya kembali akan bertutorial kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi sen kanan dan kiri baik itu depan atau belakang pada motor Suzuki Satria FU yang tidak hidup ya alias mati Oke sebelum ke tutorialnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton yang telah melihat video Siddiq Nuria dan ini semoga untuk filmnya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke para brother dan mas bro semua kita akan cek dulu ya di arus keluaran dari kunci kotak ya arus akinya Oke kita berdekat nah disini para brother semua harus tahu ya coba mas ini pegang mas ininya masuk pegang mas nah seperti itu coba nah sip Nah jadi kita langkah pertama kita harus cek dulu di arus 12 pol setelah kunci kontak di on kan maka akan mengeluarkan arus ya maksudnya arus 12 pol itu adalah arus aki ya keluaran kunci kontak jadi setelah kita kunci kontak ini di on kan nah ini di on kan maka akan mengeluarkan arus 12-12 pol atau arus aki keluar Nah untuk arus 12 polnya yaitu kabel warna oranye ya Nah ini oke cara pengecekannya seperti biasa saya gunakan lampu rating seperti ini ini lampu ratingnya Oke kita tancapkan aja disini karena kabel yang merah ini adalah sebagai arus masuk ya arus masuk aki 12 pol ke sini setelah kita kontak ini di on kan maka arusnya itu akan keluar lewat kabel warna oranye ini Oke kita akan coba yang satu kita tempelkan ke masa atau ke rangka ya Oke kita kunci kontak on terus kita tempelkan kabel yang satu nah ini seperti ini jadi untuk arus aki dari keluaran kunci kontak itu ada juga Nah setelah kita ini ada coba kita matikan Oke seperti itu ya para brother semua untuk ngecekannya nah kemudian setelah itu ada kita cek di jalur ke tempat placer ya placer sen coba mas nah biasanya placer sen disatria itu ada di sebelah belakang sini ya nah di kiri nah ini adalah placer ya ya Oke kita coba di kabel warna oranye ini karena kabel warna oranye ini adalah arus keluaran dari kunci kontak yang tadi ya Nah untuk kabel oranye biasanya disatria yuk terbagi ke tempat placer untuk sen terus ke lampu sweet rem ya dan juga ke lakson Nah itu untuk jalur kabel yang warna oranye ini Oke untuk lampu sen kita cek di tempat placer nya ini harus sampai ya para berada semua Oke kita coba kunci kontak on kan nah ini kunci kontak saya on kan kemudian yang satu kita tempelkan ke bodi atau ke rangka ya nah coba kita beser sedikit nah ini kita tempelkan di sini ketika kunci kontak di opan ini akan mati coba Bang Hai nah jadi seperti itu nah jadi pastikan para brother dan mas bro semua arusnya setelah kunci kontak di on kan arus 12 pol masuk ke sini nah kemudian setelah itu kita cek keluaran dari sini ya dari placer placer karena gunanya placer ini adalah sebagai untuk membuat lampu itu jadi berkedip ya karena gara-gara placer ini nah apabila ada kendala di bagian lampu sen yang tidak berkedip dipastikan placer nya yang kena atau sudah rusak jadi sekali lagi kita pastikan untuk kabel merah apa kabel kuning ini dari keluaran kunci kontak arus akinya setelah di on kan itu sampai di sini nah kemudian dari sini itu akan keluar Nah ketika kita tancapkan seperti ini ya maka untuk lampunya itu akan berubah ya jadi berkedip nah apabila tidak berkedip berarti di placer nya yang rusak Oke seperti biasa saya tempelkan ke kabel bodi motor coba pas di kontak mas nah ini akan berkedip ya para brother semua kalau misalkan kita tempelkan ke sini ke kabel yang warna ini warna orang ini tidak akan berkedip Oke jadi dapat dipahami ya jadi untuk jalur keluaran kunci kontak ke soket placer ini ada terus keluaran dari placer nya yang menuju ke saklar sen nah kabel ini nantinya akan menuju ke saklar sen ya Hai ketengah jadi untuk kabel yang warna biru ini nah warna biru muda ya ini warna biru muda ini nanti akan masuk ke saklar sen Hai nah jadi pengecekannya seperti itu kayak dikarenakan ini sudah bagus di keluarannya keluaran dan placer sen ini ada ya berkedip sudah kita cek sama-sama lalu kita cek di tempat saklar sennya Oke kita pindah dulu Hai ke para brother kita akan cek dulu di kabel masuk yang warna biru muda tadi ya Hai nah disini kita ceknya disini aja nggak papa satu kesini terus yang satu ke kabel warna hitam garis putih ya karena hitam garis putih ini adalah sebagai masa ya atau kita tempelkan ke bodi sama nah seperti ini Oke Nah kalau misalkan itu udah ada kemudian kita cek di jalur keluaran ya Pak ini kan jalur masuk nih sama mas nah kabel yang ini nah kabel yang biru muda ini adalah jalur masuk yang tadi dari placer sen ya keluaran placer sen ini akan masuk ke apa ke tempat saklar sennya nah kesini ketika kita tekan ke arah ke sebelah kiri nah maka akan keluar dengan kabel warna hitam nah akan keluar dengan kabel warna hitam Nah berarti ini ya coba akan keluar dengan kabel warna hitam Nah seperti ini ini kan kabel warna hitam ya Nah pastikan untuk kabel warna hitam ini ada strumnya atau ada arusnya Nah terus ini kabel warna hitam garis putih yang satu lagi di piting lampu nah ini ini adalah sebagai masa jadi setiap komponen itu harus ada strum ada masa tanpa ada masa ini maka lampu sen ini tidak akan hidup Oke sekarang kita akan cek keluaran kabel hitam ya setelah kabel hijau muda tadi lebih muda tadi masuk ke saklar sen terus kita akan tekan ke arah sebelah kiri nah coba kita tekan ke arah sebelah kiri nah ini kita tekan ya kita tekan ke arah sebelah kiri maka itu akan mengeluarkan arus lewat kabel warna hitam Oke cara ceknya langsung aja disini ya disini kita cek nah ini kabel warna hitam nah terus yang satunya lagi kita tempelkan ke bodi motor atau ke kabel warna hitam garis putih ya untuk memastikan sebentar nah oke ini ketika kita tekan coba kebelakang bawang nah ketika kita tekan di jalur ini ini akan mati yang akan mati nah seperti itu Oke kita coba kembali nah jadi untuk jalur sen bagus sebelah kiri maksudnya ya bagus nah kemudian untuk pengecekan di jalur sen sebelah kanan para brother harus tahu untuk keluaran kabel sen sebelah kanan itu adalah nah ini saya perlihatkan langsung nah ini kabel warna hijau muda ya Nah ini ada juga kabel warna hitam garis putih nah hitam garis putih adalah sebagai masa jadi yang sudah tadi saya kejelasan setiap komponen itu harus ada serum ada masa jadi sekali lagi untuk pengecekan saklar sen sebelah kanan Apakah harusnya itu ada atau tidak yang keluar ketika kita tekan ke arah sebelah kanan nah ini kita tekan ke arah sebelah kanan maka saklar sen itu akan keluar ya lewat kabel arusnya maksudnya lewat kabel warna hijau muda nah berarti yang ini ya coba masuk belakang sedikit Mas nah berarti yang ini ya karena hijau muda ini adalah dari keluaran eh saklar sen sebelah kanan nah cara ceknya sama seperti tadi kita tancapkan ke sini ya kabel warna hijau muda ini terus yang satu kita tempel ke bodi atau berangkat motor nah coba ke belakang Mas belakang nah ini hidup ya Hai ketika kita tekan di ini di ke arah kiri ini akan mati ya Nah seperti itu kita tekan ke arah sebelah kanan hidup ke kiri mati karena ke kiri adalah jalurnya kabel yang warna hitam tadi jadi kesimpulannya para brother semua untuk motor ini itu mati di jalur sennya karena kabel yang ini keluaran dari placer ini placer keluaran dari placer itu disini tidak ada apa istilahnya tidak nyambung ya jadi tidak nyambung masuk ke atas sehingga saya perbaikannya seperti ini aja karena ini banyak kabel ini diputus nah jadi saya sambung seperti ini oke nah jadi seperti itu cara pengecekan pengecekan atau memperbaiki dan penyebab di lampu sen ini tidak bisa hidup pada suju kisah teriap yuk karena ada kabel keluaran dari relay atau apa namanya nih eh laser placer sen yang putus oke semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat klik bagi kita semua dan apabila ada pertanyaan silahkan para brother dan mas bro semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan juga nomor telepon dan layarnya di 0858-634-91419 egean tenían kamu semua Terima kasih.